UMG Season 208, Pahami Atau Tidak Tiga hari kemudian, kakak senior tertua menara awan S. Heshyang Yun mengantar Lu Air dan tiba di Grandville Establishment. Untuk menenangkan pikiran Empyrean Ice Cloud, Ye Yuan menyetujui persyaratannya. Secara keseluruhan, bicarakan lagi setelah melihat Lu Air lebih dulu. Tapi persyaratan Ye Yuan adalah memiliki murid tertua Empyrean Ice Cloud yang secara pribadi mengantarnya. Karena dengan cara ini akan menunjukkan keikhlasan. Sialan, biarkan aku memberitahumu ini. Tidak punya ide buruk. Dengan saya, Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Heshyang Yun berkata dengan kejam. Lu Air menatap lurus ke depan dan tidak mau repot-repot mengakuinya. Sebenarnya, dia sudah lama bersuka cita di hatinya. Memang, tuan muda berbeda dari yang lain ketika melakukan sesuatu. Jika itu orang lain, mereka akan menyerang Menara Awan Ice dengan putus asa atau memikirkan cara untuk menyusup ke Menara Awan Ice untuk menyelamatkan orang. Tapi tuan mudanya baik, dia langsung menyuruh tuannya mengantarnya ke depan pintu dengan sukarela. Selama lebih dari setengah tahun, Lu Air telah memikirkan metode apa yang akan digunakan tuan mudanya untuk menyelamatkannya setiap hari. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah memikirkan metode semacam ini sebelumnya. Anda datang untuk menyelamatkan orang dan bahkan meminta pihak lain dengan patuh mengantarkan orang yang ingin Anda selamatkan di depan Anda. Cara semacam ini benar-benar fantastis. Ini adalah, harus membantu Anda menghitung uang setelah dijual, bukan? Lu Air berpikir nakal di dalam hatinya. Juga, Master Ji menikmati prestise yang tinggi dan memerintahkan penghormatan universal, kekuatannya sangat luar biasa. Jika Anda berani membantahnya sama sekali, saya pasti akan mencabik-cabik Anda. Hah? Dengar itu. Petik 2 Melihat Lu Air mengabaikannya, He Xiang Yun merasa kesal. Tenang, kakak tertua. Masalahnya menyangkut masa depan menara awan es. Lu Air tahu pentingnya, kata Lu Air dingin. Meskipun Lu Air tidak puas dengan Empyrean Ice Cloud beberapa tahun terakhir ini, dia memiliki hati yang murni dan masih lebih bersyukur terhadap Empyrean Ice Cloud daripada dendam. Bagaimanapun, dalam seribu tahun ini, Empyrean Ice Cloud yang menanamkan metode budidayanya, memberinya apa yang dia miliki hari ini. Huh, semoga Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Kami akan segera memasuki Grand Pill Establishment. Bersikaplah baik, kata He Xiang Yun sambil mendengus dingin. Kedua orang itu memasuki Grand Pill Establishment. Di bawah arahan Song Chao, mereka memasuki aula. Saat Lu Air memasuki pintu, dia melihat sosok muda dan tampan yang tampak agak kurus. Seluruh tubuhnya langsung membeku di sana. Bahkan jika seribu tahun telah berlalu, bahkan jika penampilan Ye Yuan saat ini telah banyak berubah sekarang, Lu Air masih mengenali sekilas. Sosok ini hidup dalam benaknya setiap hari, hidup dalam mimpinya, dan tidak pernah dilupakan. Apa yang dia jalani selama ratusan juta mil, tiba di tanah yang sulit ini, menanggung cibiran dan cemohan dari saudara perempuan junior dan seniornya, dan hukuman cambuk. Bukankah itu tidak menjadi bebannya lagi? Tetapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, Tuan Muda masih harus berlari sejauh ratusan juta mil dan datang ke negeri paling utara ini untuk menyelamatkannya. Berpikir sampai di sini, air matanya ingin keluar dari matanya tanpa terkendali. Lu Air saat ini sedang berpikir untuk menyelam ke arah Ye Yuan, tapi dia menyadari bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya, baru kemudian tiba-tiba terbangun. Saat ini belum waktunya untuk mengidentifikasi satu sama lain. Empirean Lonesuan saat ini duduk di sebelah Ye Yuan. Menara Awan S. He Xiangyun menghormati Tuan Ji. Ketika He Xiangyun melihat Ye Yuan, dia membungkuk dengan hormat. Melihat Lu Air masih linglung, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, selastris T, untuk apa kau melempari batu di sana? Mengapa Anda tidak terburu-buru dan datang untuk memberi hormat kepada Tuan Ji? Petik 2 Saat dia berkata, dia akan bergerak untuk berurusan dengan Lu Air. Alis Ye Yuan berkerut, ekspresinya menjadi dingin saat dia berkata dengan teriakan dingin, penghinaan. He Xiangyun tidak mengerti situasinya dan berkata dengan senyum dingin, selastris T, dengar itu. Kamu terlalu lancang. Petik 2 Aku sedang membicarakanmu. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Sebenarnya, niat membunuh di hati Ye Yuan saat ini sudah memenuhi dadanya. Dia melihat bagaimana Lu Air menghabiskan beberapa tahun ini dalam ingatan senior magang Sister Sun. He Xiangyun ini adalah pelakunya. Selanjutnya, dengan penglihatan Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Air saat ini memiliki banyak luka tersembunyi di tubuhnya. Jelas, dia telah menderita siksaan yang luar biasa. Hanya melihat sikap He Xiangyun, Ye Yuan bisa menebak bahwa ini kemungkinan terkait dengannya. Hanya saja karena Empirean Lonesuan hadir, Ye Yuan tidak bisa bergerak. Jika tidak, He Xiangyun saat ini sudah menjadi orang mati. Ah, saya, He Xiangyun tertegun, jelas tidak mempercayainya. Jelas gadis ini yang tidak memiliki sopan santun, jadi bagaimana bisa menjadi aku yang kurang ajar. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Ye Yuan berteriak dingin lagi, Lonesuan, tampar mulutnya. Lonesuan terkejut tetapi tidak berani menentang, mengirimkan tamparan dengan suara keras. Dia juga tidak mengerti mengapa Ye Yuan memukul He Xiangyun, tapi dia mendengar amukan Ye Yuan. Menghabiskan waktu lama dengan Ye Yuan, dia juga memahami sedikit temperamen Ye Yuan. Karena itu, dia tidak menahan diri dalam tamparan ini. Bagaimana tamparan seorang Empirean bisa menjadi apa yang bisa diblokir oleh He Xiangyun? Bahkan jika dia bisa bereaksi, dia juga tidak berani memblokir. Memukul. Tamparan yang sangat keras menamparkan wajah He Xiangyun, langsung memukulnya terbang keluar. Sepanjang jalan sampai saat itu dia dikirim terbang, He Xiangyun masih tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Magang Junior tidak menghormati Anda, Tuan Ji. Apakah ada yang salah jika saya mendisiplinkan adik Magang Junior saya? Tapi Lonesuan tahu seberapa jauh dia harus bergerak. Meski tamparan ini keras, itu tidak mematikan. Bagaimanapun, He Xiangyun adalah murid tertua Ice Cloud Tower. Jika tamparan ini memukulnya sampai mati, bukankah wanita tua itu akan datang menemukannya untuk melawannya? Tapi perintah Ye Yuan, dia melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Ketika He Xiangyun merangkak berdiri, setengah dari wajahnya sudah bengkak parah. Hanya untuk melihat bahwa dia memiliki tatapan bingung, jelas tidak mengerti mengapa Ye Yuan ingin memukulnya. Ye Yuan sepertinya telah melihat melalui apa yang dia pikirkan dan berkata dengan senyum dingin, mengerti mengapa aku memukulmu atau tidak. He Xiangyun mengerti bahwa Ye Yuan saat ini adalah tembakan besar di utara ekstrim. Bahkan tuannya pun tidak berani memprovokasi. Dia hanya bisa menahan tamparan ini. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, He Xiangyun menggelengkan kepalanya dengan sangat polos. Bahkan tidak mengerti mengapa aku memukulmu. Bodoh, Lonesuan, pukul lagi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Lonesuan berubah, tapi dia tetap mengikuti perintah Ye Yuan. Tamparan lain mendarat di sisi kiri wajah He Xiangyun, mengirimnya terbang ke sisi lain. Seberapa berat tamparan seorang Empirean? Bahkan jika Empirean Lonesuan mengendalikan kekuatannya, dua tamparan ini juga cukup untuk membuatnya menderita. Di dua sisi wajah He Xiangyun, tanda sepuluh jari sangat berbeda, seolah-olah tercetak di atasnya. Dua tamparan membuat He Xiangyun melihat bintang dan juga tidak tahu di mana letak utara, selatan, timur, dan barat. Setelah He Xiangyun pulih sedikit, Ye Yuan bertanya lagi dengan dingin, Sekarang, apakah kamu mengerti? Bagaimana bisa He Xiangyun masih berani menggelengkan kepalanya? Dia buru-buru menganggupkan kepalanya dan berkata dengan tidak jelas, U dipahami, mengerti. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berteriak dingin lagi, Lonesuan, pukul lagi. Dengan ini, bahkan Lonesuan agak mengasihani He Xiangyun. Tapi dia tidak berniat menahan. Tamparan lain terbang di atas, He Xiangyun dikirim terbang sekali lagi. Hanya setelah dia merangkak berdiri, Ye Yuan berkata dengan dingin, jelas tidak mengerti, tapi berpura-pura mengerti, pantas dipukul. He Xiangyun memiliki 10 juta kata-kata kotor di kepalanya saat ini. Alasan Anda memukul orang benar-benar alasan yang bagus. Benar-benar tidak mungkin baginya untuk berani mengucapkan kata-kata ini. Tapi He Xiangyun sudah meneteskan air mata di wajahnya sekarang, jelas merasa bersalah. Huh, di Grand Pill Establishment ini, yang berlutut dan yang tidak berlutut, itu panggilan saya. Sekarang giliran Anda untuk datang dan memberi isyarat di sana-sini. Sekarang mengerti, Ye Yuan menatap He Xiangyun dengan dingin dan berkata dengan tenang. He Xiangyun menganggupkan kepalanya kesakitan, wajahnya berlinang air mata. Apa-apaan ini? Bab 2082, minta maaf padaku. Tuan Muda. Saat dia memasuki ruang penyulingan obat di aula belakang, Lu'er tidak bisa menahan lagi dan terjun langsung ke pelukan Ye Yuan. Dia kemudian mulai menangis dengan keras. Ye Yuan menghibur dengan hati-hati, hatinya juga dipenuhi dengan seribu penyesalan. Bagi seniman bela diri lainnya, seribu tahun itu sangat singkat. Tapi bagi Ye Yuan dan Lu'er, seribu tahun itu terlalu lama. Ye Yuan berjalan jauh dari negara bagian Qin, orang yang paling lama menemaninya adalah Lu'er. Keduanya dikenal sebagai tuan dan pelayan, tetapi sebenarnya, bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak bisa menceritakan perasaan mereka berdua lagi. Seribu tahun tampaknya selama lautan berubah menjadi ladang murbei dan ladang murbei menjadi lautan bagi mereka. Baiklah, jangan menangis, jangan menangis. Tuan Muda datang untuk menjemputmu pulang. Ye Yuan menepuk punggung Lu'er dengan ringan dan berkata seperti terbebas dari beban yang berat. Sejak Lu'er dan yang lainnya meninggalkan Heavenly Eagle, Ye Yuan sangat khawatir setiap hari. Kemudian, dibandingkan dengan situasi cahaya putih dan Lu'er, yang paling dia khawatirkan secara alami adalah Lu'er. Tapi Lu'er tidak memiliki kabar apapun selama ini, Ye Yuan juga sangat cemas di dalam hatinya. Penderitaan terlibat, hanya dia sendiri yang sadar. Mengendus, mengendus, Tuan Muda, saya bahkan berpikir, berpikir. Huhu, menurutmu apakah kakak magang senior itu datang untuk menangkapku, menggangguku? Kata Ye Yuan sambil tertawa. Lu'er mengangguk. Beberapa tahun ini, dia kehilangan semua keinginan untuk makan dan minum. Yang paling dia khawatirkan adalah ini. Nona Lu'er, yakinlah, yang mulia memiliki prestise yang tinggi sekarang. Dia mengalahkan perbatasan selatan dengan kekuatannya sendiri, dan saat ini dia adalah Dewa Alkimia nomor satu di perbatasan selatan. Juga, Heavenly Eagle saat ini juga merupakan Tanah Suci Alkimia nomor satu di perbatasan selatan. Bahkan pembangkit tenaga Empyrean Rilem harus dengan hormat memanggil Grandmaster Ye ketika mereka melihat yang mulia. Beberapa saudara perempuan magang senior Anda bahkan tidak mengetahui situasinya dan berlari untuk menangkap yang mulia, hanya tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Ning Tianping berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Saat Lu'er mendengar, rasanya seperti dia sedang mendengarkan buku dari surga, otaknya tidak cukup untuk digunakan. Dewa Alkimia nomor satu di perbatasan selatan dan Tanah Suci Alkimia nomor satu di perbatasan selatan. Lu'er yang sekarang secara alami tahu betapa luas wilayah perbatasan selatan itu. Ye Yuan benar-benar menjadi sosok yang bisa memerintahkan angin dan hujan seperti itu di seluruh perbatasan selatan. Ternyata Tuan Muda sudah sekuat ini. Lu'er kaget dan juga senang. Semakin mengesankan Tuan Muda-nya, semakin bahagia dia secara alami. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa mengesankan, saya juga Tuan Muda Anda. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut. Ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata, kamu memiliki luka di sekujur tubuhmu. Seseorang seharusnya menggunakan formasi susunan atribut petir untuk menyakiti Anda, bukan? Jika saya tidak salah menebak, itu kakak tertua Anda, He Siang Yun, kan? Petik 2. Lu'er berkata dengan heran, Tuan Muda, Anda, Anda sudah tahu. Ye Yuan mencibir dan berkata, kakak magang senior sun milikmu itu bodoh dan sudah aku telusuri jiwanya. Jika bukan ini masalahnya, mengapa saya membuat skema besar dan membuat Empyrean Ice Cloud mengirim Anda dengan patuh? Petik 2. Ketika Lu'er mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ye Yuan tahu kepribadian Lu'er dan berkata sambil menghela nafas, Oh, kamu, sudah bertahun-tahun, kamu juga seorang gadis dewasa, untuk benar-benar tidak berubah sama sekali. He Siang Yun dan Sun mengyawo melecehkanmu seperti itu, tapi kenapa kamu sebenarnya masih ingin membela mereka? Petik 2. Ketika Lu'er mendengar itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan dengan wajah yang dirugikan mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah kakak perempuan magang saya. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, Baiklah, jangan bicara lagi. Tuan Muda akan membantu Anda merawat luka Anda dulu. Petik 2. Memeriksa Lu'er, barulah Ye Yuan tahu seberapa parah luka di tubuh Lu'er. Seberapa brilian keterampilan medis Ye Yuan. Memeriksa sedikit, dia tahu bahwa beberapa luka di tubuh Lu'er sudah berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan ada beberapa luka lama yang terkubur di dalam tubuh selama beberapa ratus tahun. Semakin dia memeriksa, semakin besar amarah di hati Ye Yuan. Dia sudah diam-diam memutuskan bahwa He Xiang Yun ini harus dihilangkan. Tentu saja, dia tidak akan memberi tahu Lu'er. Tidak lama setelah Ye Yuan dan Lu'er memasuki ruang penyulingan obat, masalah yang mengguncang Ji Uluo Ji terjadi. Putra Fast Wind Assembles Empyrean Fast Wind, Feng Tianyang, keluar dari pengasingan. Saudara laki-laki Empyrean Fast Wind, Empyrean Windelike, membawa Feng Tianyang dan sebagai kontingen besar pasukan dan datang ke Ji Uluo Ji untuk menikah. Dan target pernikahannya adalah murid Menara Awan Es. Hal ini menimbulkan sensasi yang luar biasa di seluruh majelis. Menara Awan Es yang awalnya kekuatan yang relatif lemah di Ji Uluo Ji tiba-tiba menjadi faksi yang sangat populer. Fast Wind Assembles adalah salah satu kekuatan terkuat di stepa paling utara. Empyrean Fast Wind bahkan adalah pembangkit tenaga super-Empyrean Cakrawala kelima, statusnya sangat dihormati. Berbeda dari Ji Uluo Ji, semua orang mengikuti jalannya masing-masing, Fast Wind Assembles diperintah oleh Empyrean Fast Wind sendiri. Ada sebanyak lebih dari selusin pembangkit tenaga Empyrean di bawah komandonya. Dan Feng Tianyang bahkan dikenal sebagai jenius nomor satu di stepa paling utara, dan sudah menjadi ahli agung dewa sejati Cakrawala ke-9. Hanya selangkah lagi dan dia bisa memasuki rana Empyrean. Bahkan Empyrean Ice Cloud juga tidak menyangka Fast Wind Assembles akan menganggapnya begitu penting, untuk benar-benar mengirim Empyrean Windelike ke sini. Pada saat ini, semua murid Ice Cloud Tower semua keluar untuk menyambut pesta Empyrean Windelike. Delapan Empyrean besar lainnya juga semuanya hadir. Huhu, tidak melihat selama bertahun-tahun, adik awan es semakin cantik. Empyrean Windelike berkata sambil tertawa. Empyrean Ice Cloud tersenyum dan berkata, Broter Windelike sedang mengolok-olok Ice Cloud. Ice Cloud sudah menjadi keindahan yang pudar. Jadi bagaimana saya cantik? Petik 2 Empyrean Windelike tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, berapa tahun lagi yang bisa dibicarakan untuk para pembudidaya generasi kita. Adik Ice Cloud terlalu rendah hati. Petik 2 Pada saat ini, lelaki tua lain melangkah maju untuk menyambutnya. Saat Ice Cloud melihat, siapa jika bukan Empyrean Xiaoyu? Empyrean Ice Cloud buru-buru mengembalikan kesopanan. Dia tidak menyangka Empyrean Xiaoyu benar-benar datang bersama juga. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Fast Wind Assemble terlalu mementingkan pernikahan ini, bukan. Untuk benar-benar memiliki 2 Empyrean sekaligus. Bagaimanapun, Feng Tianyang memiliki istri yang menikah secara sah. Menikah dengan Luer hanyalah sebagai selir. Mereka yang tidak mengetahui detailnya semua tahu bahwa Empyrean Xiaoyu mungkin memiliki motif tersembunyi. Dan itu dengan Tuan Ji itu. Terutama Empyrean Lonesuan, itu adalah sesuatu yang sudah dia ketahui. Empyrean Xiaoyu ini sebenarnya sangat iri padanya memasuki pengawasan Yeyuan. Feng Tianyang menghormati Senior Ice Cloud dan berbagai senior. Pada saat ini, seorang pemuda perkasa muncul dari belakang Empyrean Windelike dan membungkuk ke Empyrean Ice Cloud. Tapi penampilannya bukan sebagai junior yang membungkuk hormat kepada seorang senior, tetapi sebagai teman sebaya yang berbicara dengan pijakan yang sama. Empyrean Ice Cloud juga tidak keberatan, berkata sambil tersenyum, huhu, tidak melihat untuk beberapa waktu, kultivasi yang terhormat keponakan Feng tumbuh setiap hari. Empyrean Ice Cloud juga sangat terkejut di dalam hatinya. Terakhir kali dia melihat Feng Tianyang masih 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, Feng Tianyang hanyalah dewa sejati cakrawala ke sembilan tingkat menengah. Sekarang 100 tahun berlalu, kekuatan Feng Tianyang sudah mendekati penyelesaian besar. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Empyrean. Pada tingkat ini, dalam waktu kurang dari 2000 tahun, bocah ini kemungkinan akan melangkah ke ranah Empyrean. Feng Tianyang hanya tersenyum tipis, tidak memperhatikan pujian semacam ini. Hanya saja tatapannya menyapu, tapi alisnya menyatu dan dia berkata dengan suara serius, Senior Ice Cloud Tower, murid Ice Cloud Tower Anda semua ada di sini. Mengapa hanya lu air yang hilang? Petik 2 Wajah Empyrean Ice Cloud berubah dan dia buru-buru memberikan beberapa kata penjelasan. Siapa yang tahu bahwa Feng Tianyang mendengus dingin dan berkata, Awan es senior, caramu melakukan sesuatu juga terlalu tidak masuk akal. Lonesuan adalah istriku yang tidak menikah, Kamu sebenarnya menyuruhnya tinggal di kamar yang sama dengan pria lain. Empyrean Lonesuan, bahwa Jikinyun adalah orang-orang dari Grand Pill Establishment Anda. Anda memerintahkan mereka untuk membawa Jikinyun sekarang dan meminta maaf kepada saya. Katakan saja aku, Feng Tianyang, mengatakannya. Petik 2 Bab 2083, Puas Diri Hati semua orang menjadi dingin. Apakah ini berlawanan dengan Tuan Ji? Semua orang tahu bahwa saat ini, di stepa paling utara ini, pusat perhatian Master Ji Mekar sepenuhnya, bahkan menghancurkan Menara Awan es sampai harus menundukkan kepalanya untuk tunduk. Dan Feng Tianyang adalah orang nomor satu paling utara dari generasi junior, surga yang tak tertandingi, pembangkit tenaga listrik yang akan melangkah ke Empyrean. Kedua dewa besar ini akan bertarung langsung. Alis Empyrean Xiaoyu berkerut dan dia berkata, Tianyang, Tuan Ji menikmati prestise yang tinggi dan perintah penghormatan universal. Saya khawatir, ini tidak pantas, bukan? Petik 2 Feng Tianyang mendominasi tak tertandingi saat dia berkata dengan mendengus dingin, apa yang tidak pantas tentang itu? Aku sudah lama ingin bertemu dengan Jikinyun ini. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar mengesankan seperti yang dikatakan legenda. Petik 2 Dia bukanlah seorang alkemis dan sama sekali tidak memiliki kekaguman dan penghormatan terhadap Yeyuan. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa mengesankan Master Ji ini, jika dia tidak bisa digunakan olehnya, apa gunanya? Karena dia ingin bertemu Tuan Ji, dan ada juga alasan yang bagus, jadi mengapa tidak menggunakannya? Adapun pria dan wanita apapun, Feng Tianyang tidak khawatir sama sekali. Di tanah yang sangat utara ini, tidak ada yang berani menyentuh wanita Feng Tianyang. Melihat Lonesuan tidak bergerak, Feng Tianyang berkata dengan suara dingin, apa, Lonesuan? Tidak bisa mendengar kata-kataku. Petik 2 Saat ini, Feng Tianyang sudah sangat tidak sopan ketika berbicara. Menghadapi empirean Lonesuan, dia bahkan menjatuhkan gelar kehormatan dan sebenarnya langsung memanggil namanya. Ekspresi Lonesuan berkedip-kedip tanpa henti. Fas Win Assemble sangat kuat, dia tidak mampu memprovokasi Feng Tianyang. Di antara faksi-faksi ekstrim utara, mereka saling bergantung satu sama lain dan juga mengendalikan satu sama lain. Faksi utama seperti Fas Win Assemble, kekuatannya melebihi faksi lain secara signifikan. Orang lain secara alami tidak mampu memprovokasi itu. Di stepa paling utara, situasi satu faksi menelan yang lain tidak jarang. Untuk Fas Win Assemble memiliki skala seperti itu, itu adalah hasil dari empirean Fas Win yang melakukan ekspedisi di sekitar. Justru karena empirean Fas Win sangat mendominasi, menyapu ke utara yang ekstrim, Feng Tianyang memiliki kepercayaan diri untuk memperlakukan empirean ini sesuka hatinya. Awan S. Empirean sudah ditakuti oleh Ye Yuan dan hanya bisa memperingatkan, Tianyang, bahwa kepribadian Tuan Ji sangat bangga. Saya takut, petik 2. Feng Tianyang mencibir dan berkata, takut pada apa? Bukankah Senior Ice Cloud hanya khawatir tidak akan ada yang memasok pil obat di masa depan? Yakinlah, Lu Air akan menjadi istri Feng ini di masa depan. Mengapa saya mengabaikan rumah orang tuanya? Senior Xiaoyu, kami akan menyediakan pil obat Ice Cloud Tower di masa depan. Tidak ada masalah, kan? Petik 2. Empirean Xiaoyu mengerti di dalam hatinya bahwa Feng Tianyang membuat contoh dari Jiking Yun. Hanya saja Feng Tianyang sama dengan ayahnya, sangat mendominasi. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, tidak masalah. Saat Ice Cloud mendengar, dia segera merasakan kepastian di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu. Saya sangat berterima kasih, keponakan yang terhormat Tianyang. He Xiangyun sudah lama meledak dengan kegembiraan di balik empirean Ice Cloud dan mengeluh sambil menangis, Tuan, Tuan Ji itu benar-benar terlalu sombong. Anda harus membelah saya, petik 2. Hari itu, dia mengantar Luer ke Ye Yuan di sana. Pada akhirnya, dia langsung mendapat beberapa tamparan oleh Ye Yuan. Sampai saat ini, bengkaknya masih belum kunjung turun. Setelah He Xiangyun yang memiliki tampilan tak masuk akal kembali, dia mengeluh dengan air mata ke empirean Ice Cloud. Meskipun empirean Ice Cloud marah, bagaimana dia masih berani menyinggung Ye Yuan? Dia hanya bisa menelan penghinaan dan penghinaan diam-diam, dan bertukar dengan kakak tertua kedua, Yang Fei, untuk pergi. Tapi sekarang, berbeda. Empirean Ice Cloud berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kamu melakukan perjalanan bersama dengan empirean Lonesuan kalau begitu. Jika Ye Yuan berani melawan perintah keponakan terhormat Tianyang, langsung tangkap dia dan bawa dia ke sini. Petik 2. Wajah empirean Lonesuan berubah dan dia berkata dengan suara dingin, Ice Cloud, apa artinya ini? Mungkinkah Anda mengabaikan empirean ini? Petik 2. Huh, Lonesuan, mungkinkah Anda menganggap Feng ini bukan apa-apa? Empirean Ice Cloud belum berbicara ketika Feng Tianyang berkata sambil mendengus dingin. Ekspresi Lonesuan berubah beberapa kali. Mendengus dingin, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Empirean Ice Cloud sangat gembira di dalam hatinya. Dia awalnya mengira Feng Tianyang hanya bermain-main dengan Lu Air. Melihatnya sekarang, dia dengan jelas memandang Lu Air dengan sangat penting. Dengan Fast Win Assemble sebagai pendukung, siapa yang masih akan dia takuti dalam Ji Uluo Ji ini? Siang Yun, untuk apa kamu masih linglung? Ice Cloud berkata dengan dingin. Sedikit senyum dingin melintas di wajah He Siang Yun dan dia mengikutinya. Kelompok empirin sediam seperti jangkrik di musim dingin. Jelas, mereka tidak mengharapkan hoha sebesar itu terjadi saat mereka bertemu. Meskipun mereka semua tidak mau menyinggung Guru Ji, Feng Tianyang jelas tidak berpikir demikian. Semua orang juga memahami bahwa Feng Tianyang ingin membawa Ji King Yun untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa memaksanya untuk tunduk, maka dia akan menghancurkannya. Meski semua orang merasa itu memalukan, mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Lagipula, di stepa paling utara ini, yang terkuat adalah yang tertinggi. Pada akhirnya, Ji King Yun hanyalah alam dewa sejati. Bahkan jika He Siang Yun pergi, dia bukan tandingannya. He Siang Yun merasa puas diri dan sudah berencana menemukan Ye Yuan untuk menyelesaikan skor. Dia telah tinggal di Ji Uluo Ji ini selama bertahun-tahun dan belum pernah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memiliki kepribadian membalas dendam untuk keluhan terkecil. Sekarang dia menemukan kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam. Sebelumnya, tidak berani bergerak membuat Empyrean Lonesuan takut di satu sisi. Di sisi lain, prestise Ye Yuan terlalu kuat, dia tidak berani menyinggung. Tapi sekarang, dengan Feng Tianyang mendukungnya, apa yang masih dia takuti? Hanya Ye Yuan, jadi bagaimana bahkan jika penyempurnaan pilnya lebih kuat? Dengan kekuatan kuat dewa sejati cakra wala ke-9, bukankah menginjak-injak Ye Yuan masih mudah? Tuan, Feng Tianyang dari rakitan angin luas telah tiba. Dia berkata agar Anda mengirim Nona Luer. Juga, juga, petik 2. Berbicara sampai di sini, Empyrean Lonesuan benar-benar merasa sulit untuk berbicara lagi. Pada saat ini, He Xiang Yun mengikuti dari belakang. Melihat penampilan Empyrean Lonesuan, dia tidak bisa menahan tawa mengejek dan berkata dengan suara yang jelas, Ji Qing Yun, keluarlah untuk nenekmu. Tuan Tianyang memerintahkan Anda untuk segera membawa pantat itu dan menawarkan permintaan maaf padanya. Petik 2. Alis Empyrean Lonesuan sedikit berkerut, membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. The Fast Wind Assemble sangat kuat. Dia, Lonesuan, sendirian, tidak mampu memprovokasi. Namun, tidak ada yang menjawab. He Xiang Yun jelas tidak memiliki kesabaran itu. Sempurna tidak menjawab. Jika Ji Qing Yun pergi dengan patuh, dia benar-benar tidak punya alasan untuk meledak. Senior Lonesuan, saya yakin Anda juga telah mendengar kata-kata Tuan Tianyang. Sekarang, Ji Qing Yun meremehkan Tuan Tianyang, jangan salahkan Xiang Yun karena telah mengambil tindakan. Petik 2. Selesai berbicara, He Xiang Yun baru saja akan bergerak untuk menghancurkan pintu. Empyrean Lonesuan mendengus dingin dan berkata dengan marah, pergilah. Bagaimana prestise guru menjadi apa yang dapat Anda langgar? Petik 2. Wajah He Xiang Yun berubah, tapi dia tidak takut. Dia kemudian berkata dengan senyum dingin, Senior Lonesuan, kamu juga seorang Empyrean yang agung. Untuk benar-benar mengakui Dewa Alkimia Bintang 6 sebagai master. Sekarang, Tuan Tianyang jelas akan menjaga Ji Qing Yun. Dengan kekuatan Fast Wind Assemble, mungkinkah Anda ingin melawan dengan kekuatan Anda sendiri? Petik 2. Saat berbicara, He Xiang Yun terlihat puas. Dengan Feng Tianyang mendukungnya di belakang, mengapa dia memikirkan sesuatu tentang satu Empyrean Lonesuan? Wajah Empyrean Lonesuan berubah beberapa kali. Akhirnya, dia berkata dengan ekspresi gelap, tetap di sini dengan patuh untuk Empyrean ini. Jika Anda berani bergerak gegabuh, Empyrean ini pasti tidak akan membiarkan Anda. Petik 2. Selesai berbicara, sosoknya bergerak dan dia berencana untuk mendorong pintu dan masuk. Tepat pada saat ini, pintu aula terbuka dengan derit. Sesosok perlahan keluar. Ketika He Xiang Yun melihat Ye Yuan, sedikit kegembiraan karena membalas dendam melintas di wajahnya. Sambil menunjuk jarinya, dia berkata dengan nada memerintah, wanita muda ini berpikir bahwa kamu memiliki karakter yang keras dan pantang menyerah, dan lebih suka menghancurkan daripada membungkuk. Tidak menyangka, kamu juga pecundang, panggil Luer dan lakukan perjalanan dengan nona muda ini. Petik 2. Senyum tipis tergantung di wajah Ye Yuan dan dia berjalan dengan santai, auranya semakin kuat dan kuat. Bab 2084, Pertarungan. Melihat Ye Yuan datang dengan cara yang mengancam, He Xiang Yun tidak khawatir tapi malah bahagia. Dia saat ini khawatir tidak menemukan alasan untuk lepas kendali. Tapi dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar menyerahkan dirinya ke pintu. Dewa Sejati Cakrawala ke-6. Huhu, Ji King Yun, penghinaan yang kau berikan pada nenek ini kali ini, aku akan mengembalikannya padamu kali ini bersama dengan bunganya. Petik 2. He Xiang Yun mengungkapkan senyum kejam. Di saat yang sama, auranya naik ke puncak. Sensasi balas dendam yang menyenangkan itu praktis memenuhi dirinya. Sedikit kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak ada di matanya. Dia adalah murid kepala Ice Cloud Tower, seorang ahli perkasa Dewa Sejati Cakrawala tahap awal. Bukankah berurusan dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-6 masih bisa ditangkap dengan mudah? Tuan, Anda bukan tandingannya, Anda tidak boleh gegabuh. Wajah Empyrean Lonesuan berubah dan dia akan segera bergerak. Tapi sosoknya belum bergerak saat suara acuh-ta-acuh Ye Yuan datang. Ye Yuan berkata, Kamu tidak perlu bertindak. Jalan ini, aku akan melakukannya sendiri. Petik 2. Awalnya, He Xiangyun masih agak waspada terhadap Empyrean Lonesuan. Tapi pria ini sendiri sebenarnya sedang mencari kematian. Seketika, He Xiangyun tertawa dingin, hukum es tiba-tiba meluas, menghancurkan Ye Yuan dengan hirup pikuk. Keributan itu keterlaluan, membuat Empyrean Lonesuan di samping merasa cemas dan ketakutan. Ye Yuan berjalan dengan santai. Langkah pertama hanya sekitar 10 kaki, tetapi semakin jauh ke belakang, semakin besar jarak yang diambil satu langkahnya. Di bawah aura kuat He Xiangyun, Ye Yuan tampak terlalu lemah. Domain Pembekuan He Xiangyun berteriak dan berkata dengan senyum dingin, Penghinaan yang kau berikan padaku, aku akan mengembalikan semua. Kata-kata itu diucapkan di tengah jalan ketika ekspresi He Xiangyun berubah secara drastis, menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri. Ye Yuan benar-benar melewati dalam domain Pembekuannya dengan mudah, tiba di depannya dalam sekejap mata. Memukul. Tamparan keras langsung bergema di seluruh Grand Pill Establishment. Tamparan ini, Ye Yuan tidak menggunakan esensi surgawi. Itu hanya dipukul dengan kekuatan tubuh fisik. Namun, seberapa mengerikankah kekuatan tubuh fisiknya? Tamparan ini langsung menamparkan He Xiangyun terbang keluar. Empirean Lonesuan dan Yang Fei-er yang tidak jauh keduanya membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ye Yuan yang hanya Dewa Sejati Cakrawala ke-6 mengirim Dewa Sejati Cakrawala ke-9, He Xiangyun terbang dengan tamparan. Ye Yuan melangkah keluar, berdiri di depan He Xiangyun dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan dingin, baru saja, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan dengan penghinaan yang kuberikan padamu. Wajah He Xiangyun sangat menyakitkan dan sudah kehilangan semua sensasi. Saat ini, separuh wajahnya sudah bengkak parah, mirip kepala babi. Dia menutupi wajahnya, menatap Ye Yuan dengan tatapan tertegun. Domain pembekuannya bahkan bisa membekukan ruang, tetapi Ye Yuan benar-benar memotongnya. Bagaimana ini mungkin? Alasan mengapa dia melakukannya sekarang sebenarnya untuk memberi Ye Yuan yang membeku beberapa tamparan untuk mengambil kembali penghinaannya. Siapa yang tahu bahwa domain pembekuannya sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Yuan? Bagaimana bisa He Xiangyun tahu bahwa pencapaian Ye Yuan dalam hukum tata ruang cukup untuk menyaingi empirins? Dia hanya berhubungan dengan segelintir hukum spasial melalui hukum S. Bagaimana dia bisa melawan Ye Yuan? Aku, aku akan membunuhmu. Setelah shock, He Xiangyun benar-benar berubah marah karena malu dan sudah memiliki niat membunuh yang T. Dalam pandangannya, itu hanya momen kecerobohan sebelumnya. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingannya. Panah S tanpa batas. Tatapan He Xiangyun penuh dengan kebencian. Membentuk segel di tangannya, Panah S kompak dan kecil tiba-tiba mengembun di luar angkasa, dan mereka melakukan serangan tanpa pandang bulu di dalam area ruang ini. Bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala ke-9 terperangkap di dalam, mereka juga akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Dia cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Saat mantra He Xiangyun diaktifkan, sosok Ye Yuan bergerak. Memukul. Tamparan lain membuatnya terbang sekali lagi. Ye Yuan menatap He Xiangyun dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, Bunuh aku. Berdasarkan kekuatanmu. Petik 2. Di sampingnya, Empyrean Lonesuan sudah lama terpesona menyaksikannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan Marsial Dao Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial, tubuhnya yang berdaging bahkan mencapai tubuh emas transformasi ke enam tahap akhir. Selanjutnya, tubuh emas transformasi ke enam Ye Yuan tampaknya istimewa. Yang V.R. juga memiliki tampilan yang tercengang. Kakak senior tertua yang sangat kuat di matanya benar-benar kalah dan bahkan gagal menerima satu gerakan pun. Tidak hanya kekuatan alkimia Master G yang menakutkan, tetapi kekuatan seni bela dirinya juga luar biasa. Monster macam apa ini? Tapi saat ini, dia juga tidak bisa melihat dengan tangan terlipat. Sosoknya bergerak dan menghalangi di depan Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, kamu ingin menghentikanku. Ekspresi yang V.R. pucat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Yuan, tapi dia berkata dengan keras kepala, kakak tertua tidak menghormati Guru Ji. Saya, saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Saya berharap Guru Ji menunjukkan belas kasihan. Petik 2 Kali ini, Empirean Lonesuan juga mendesak, Tuan, tunggu sebentar. Feng Tianyang saat ini ingin menggunakan Anda untuk membangun kekaguman. Jika Anda membunuh He Xiangyun, bukankah Anda akan jatuh ke dalam rencananya? Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Oh. Jika saya ingin menjadi musuh dengan Feng Tianyang ini, apa yang akan Anda pilih? Petik 2 Saat ini, itu sudah mencapai momen pertikaian. Setiap tindakan dan perilaku Lonesuan semuanya ada dalam pengamatan Ye Yuan. He Xiangyun datang mewakili Feng Tianyang. Tadi, ketika dia mendekati pria itu, Lonesuan jelas berencana untuk mengambil tindakan. Melihatnya seperti ini, Lonesuan ini cukup tulus padanya. Lonesuan menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada gunanya. Feng Tianyang secara alami bukan apa-apa, tetapi di belakangnya adalah Empirean Vasuin, salah satu keberadaan terkuat di utara yang ekstrim. Bahkan jika saya ingin membela guru, semangat saya bersedia, tetapi kekuatan saya juga kurang. Petik 2 Bagi Empirean Lonesuan, Vasuin Assemble adalah raksasa kolosal. Grand Pill Establishment belaka sama sekali tidak cukup untuk dilihat di depan Vasuin Assemble. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Empirean, dia harus menundukkan kepalanya juga. Ye Yuan memandang Lonesuan dan berkata sambil tersenyum, aku hanya memintamu. Jika saya harus melepaskan semua kepura-pura keramahan dengan Feng Tianyang, apa yang akan anda lakukan? Petik 2 Meskipun Ye Yuan tampak seperti sedang bercanda, Lonesuan mengerti di dalam hatinya bahwa Ye Yuan sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Sekarang, saatnya tiba gilirannya untuk membuat keputusan. Apakah itu untuk berdiri di sisi Ye Yuan dan berjuang sampai mati, atau mengkhianati Ye Yuan dan berdiri di sisi Feng Tianyang? Tapi, ini adalah pertempuran di mana tidak ada harapan sama sekali. Hanya berdasarkan dia, satu Empirean, bagaimana itu cukup? Setelah mereka kehilangan semua kesopanan, jangan berbicara tentang Empirean Fas Win yang berada di kejauhan Fas Win Assemble, bahkan Empirin Sjiuluoji juga pasti akan berdiri di sisi Feng Tianyang. Wajah Empirean Lonesuan menunjukkan ekspresi berjuang, jelas sangat bertentangan di dalam hatinya. Dia tidak berniat menjadi musuh dengan Ye Yuan. Tapi pengorbanan sia-sia semacam ini, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Ye Yuan juga tidak mendesak, dia hanya memandang Empirean Lonesuan dengan acuh-ta'acuh, menunggunya membuat keputusan. Pada saat ini, He Xiang Yun akhirnya berjuang untuk berdiri dan berkata dengan putus asa, hanya berdasarkan dirimu, alam dewa sejati kecil yang lemah, kamu juga berani menjadi musuh dengan Tuan Tianyang. Hal sembrono dan buta, di mana lu er si jalang itu, kenapa kamu tidak membuatnya keluar? Petik 2. Tampar, tampar, tampar. Yang VR bahkan tidak bereaksi, dan Ye Yuan sudah tiba di belakang He Xiang Yun. Serangkaian tamparan menyambutnya, memukul sampai darah dan bui He Xiang Yun tercecer, matanya melihat bintang. Setelah tidak tahu berapa banyak tamparan, Ye Yuan akhirnya berhenti. Melihat He Xiang Yun yang seperti babi mati, Ye Yuan berkata dengan dingin, tahu mengapa aku memukulmu. Mata He Xiang Yun berputar ke belakang dan dia secara naluriah menggelengkan kepalanya. Dia juga benar-benar ingin tahu apa yang ditargetkan Ye Yuan padanya seperti itu. Yang VR jelas berada di sampingnya juga, tapi Ye Yuan tidak menyentuhnya sama sekali. Apakah itu hanya karena dia menyinggung perasaannya? Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, karena, aku dipanggil Ye Yuan. Bab 2085, duduk dan tunggu. Ye Yuan. Siapa Ye Yuan? Ye Yuan terpukul konyol oleh Ye Yuan, otaknya tidak membungkus dirinya sendiri untuk sementara waktu. Sebaliknya, Yang VR yang tiba-tiba berteriak karena terkejut. Melihat Ye Yuan dengan tidak percaya, dia berkata dengan teriakan terkejut, Ye Yuan. Kamu, kamu tuan muda yang luar bicarakan. Ye Yuan. Petik 2. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Justru aku, kakak magang senior VR, selama seribu tahun terakhir, terima kasih banyak karena telah merawat luar. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan membungkuk dalam-dalam ke Yang VR untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Busur ini, itu datang dari lubuk hati Ye Yuan. Dalam seribu tahun ini, jika Yang VR tidak merawatnya, Lu R mungkin sudah lama meninggal. Yang VR sangat tidak percaya dan bergumam, ini. Bagaimana ini mungkin? Bukankah sister Sun magang junior pergi mencarimu? Oh, benar. Dengan kekuatanmu, bagaimana junior apprentice sister Sun bisa menjadi tandinganmu? Petik 2. Berbicara sampai di sini, Yang VR menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan muda diintimidasi, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari kakak senior tertua He Xiang Yun. Seseorang harus tahu, kecepatan kultifasi Lu R sudah sangat mengerikan, berkultifasi dari alam sekilas surga ke alam dewa sejati dalam waktu seribu tahun. Bagaimana orang-orang Ice Cloud Tower bisa berpikir bahwa bakat kultifasi Tuan mudanya bahkan lebih mengerikan daripada miliknya. Meskipun wilayahnya masih kurang jelas, kekuatan tempurnya tidak ada dalam grafik, secara langsung menggunakan kekuatan tubuh berdaging untuk menghancurkan He Xiang Yun, yang merupakan dewa sejati cakrawala ke-9. Bakat semacam ini benar-benar sangat menakutkan. Lebih penting lagi, Ye Yuan juga seorang master alkimia yang tak tertandingi, menyapu stepa paling utara, membuat sekelompok dewa alkimia bintang 7 menundukkan kepala mereka dalam penyerahan. Kejutan di hati yang VR tidak bisa lebih besar lagi. Benarkah ada seorang jenius yang begitu mengerikan di dunia ini? Kakamu Ye Yuan, He Xiang Yun menggunakan suara teredam dan berteriak kaget. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dia katakan dengan terlalu jelas, mereka dapat mendengar ketakutannya. He Xiang Yun akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan menemukan kesalahan dan langsung memberinya beberapa tamparan. ternyata dia membalas dendam untuk Lu Air. Target yang bisa mereka uleni dengan bebas di dalam hati mereka sebenarnya muncul di stepa paling utara sekarang dengan santai memijat mereka. Hal semacam ini membuat orang terlalu tidak bisa menerimanya. Persis seperti Anda melihat seekor semut dari jauh. Berjalan di depannya untuk melihat, ternyata itu adalah raksasa. Jenis teror itu, jenis kejutan ini, tidak bisa menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikannya. Huhu, juga, kamu. Selama seribu tahun terakhir, saya harus berterima kasih karena Anda telah merawat Lu Air dengan ekstra. Tentu saja, yang berasal dari pembayaran kembali, Anda bisa pergi dan mati. Petik 2 Ye Yuan menunjukkan jari, langsung meledakan He Xiang Yun menjadi ampas, hancur dalam tubuh dan jiwa. Pada saat ini, Yang V R akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan melihat ke arah Ye Yuan sambil menjadi agak ketakutan saat dia berkata, Kakamu cepatlah dan bawa Lu Air pergi dari sini, sementara Feng Tianyang belum menemukannya. Namun, dia tidak hanya menginginkan Lu Air, tapi dia juga ingin berurusan denganmu. Jika kamu membiarkan dia menemukan hubunganmu dengan Lu Air, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Petik 2 Ketika Yang V R mengetahui identitas asli Ye Yuan, apa yang dia pikirkan segera adalah membuat mereka bergegas dan melarikan diri. Semakin jauh mereka berlari, semakin baik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia juga hanya alam dewa sejati. Dalam Ji Uluo Ji ini, ada 10 pembangkit tenaga listrik tingkat empirean. Begitu ditemukan oleh mereka, mereka berdua bisa lupa melarikan diri. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, pergi dari sini. Mengapa pergi? Jika saya ingin pergi, saya akan pergi sejak lama. Alasan mengapa saya tetap tinggal adalah untuk bertemu dengan Feng Tianyang ini. Saya ingin melihat karakter seperti apa dia. Petik 2 Yang V R bahkan berpikir bahwa temperamen Ye Yuan berkobar dan berkata dengan cemas, sekarang bukan waktunya untuk disengaja. Kekuatan Feng Tianyang bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan kakak senior tertua. Selanjutnya, dia bahkan membawa dua pembangkit tenaga empirean. Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak menjawab, tapi menatap empirean Lonesuan dan berkata sambil tersenyum, Sudahkah kamu memikirkan semuanya? Jika Anda sudah memikirkannya, bersumpahlah dengan sumpah Dao Surgawi, Anda hanya memiliki satu kesempatan ini. Petik 2 Empirean Lonesuan tetap diam di samping sepanjang waktu, tetapi di dalam hatinya, gelombang mengerikan juga diaduk. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia bisa memikirkan alasan mengapa Ye Yuan tiba-tiba muncul di Jiu Luoji, tujuannya hanyalah Luer. Sungguh skema yang luar biasa. Seluruh orang Jiu Luoji dipermainkan oleh Ye Yuan di telapak tangannya. Terutama empirean Ice Cloud, dia benar-benar bahkan mengirim Luer dengan patuh. Jika bukan karena melihat dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dipukuli sampai mati bahwa seluruh pembangkit tenaga listrik empirean stepe paling utara menjadi alat Ye Yuan. Jenis licik apa ini? Keberanian macam apa? Cara macam apa? Namun, Lonesuan masih tidak tahu keyakinan apa yang dimiliki Ye Yuan untuk berani tetap di sini dan memprovokasi Feng Tianyang. Tunggu sebentar. Ye Yuan memainkan permainan catur yang begitu hebat, jadi bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jalan keluar? Memikirkan semua ini, Lonesuan terkejut dengan keterkejutannya. Dalam satu tahun plus hidup bersama ini, dia berpikir bahwa dia sudah memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Tetapi baru hari ini dia menemukan bahwa pemahamannya tentang Ye Yuan terlalu sedikit. Faktanya, dia, pembangkit tenaga listrik empirean, tidak dapat membayangkan apa jalan mundur Ye Yuan. Tiba-tiba, dia menarik nafas dalam-dalam dan membuat keputusan paling bijaksana dalam hidup ini. Lonesuan bersedia mengikuti guru sampai mati dan sama sekali tidak mengkhianati. Jika saya melanggar sumpah ini, Lonesuan bersedia menerima hukuman surga. Empirean Lonesuan berkata dengan suara serius. Di sampingnya, Yang Veier tidak bisa menahan diri untuk menjadi bisu karena takjub. Dia merasa bahwa ketakutan yang dia derita dalam hidup ini tidak sebanyak hari ini. Setelah empirean Lonesuan tahu tentang identitas asli Ye Yuan, dia benar-benar bersumpah pada sumpah dao surgawi dan berkata bahwa dia ingin mengikuti Ye Yuan. Apakah? Apakah dia gila? Pintar! Ye Yuan tersenyum tipis dan melemparkan dua lempengan Giyok ke Lonesuan dan Yang Veier berkata dengan dingin, Sebentar, jika kamu menghadapi bahaya, gunakan saja esensi surgawi dan hancurkan lempengan Giyok. Ini secara alami akan memastikan keamanan Anda. Petik 2 Murid empirean Lonesuan mengerut, berpikir dalam hati bahwa dia memang tidak salah menilai. Hanya saja, bisakah potongan kecil dari lempengan Giyok ini keluar dari bawah hidung 10 empirean? Empirean Mindelike itu, Empirean Red Viter, keduanya adalah pembangkit tenaga Empirean Cakrawala ketiga. Satu jam tiba dalam sekejap. Di dalam menara awan es, Feng Tianyang perlahan membuka kedua matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya dia menolak bersulang hanya untuk diminum. Sepertinya Jiking Yun ini belum tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di negeri paling utara ini. Petik 2 Di sampingnya, Ice Cloud berkata sambil mendengus dingin, anak itu tidak memiliki siapapun di matanya. Dia seseorang yang tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Tapi, secara logis, Siang Yun seharusnya juga membawanya kembali. Mungkinkah Broter Lonesuan menghalangi? Petik 2 Feng Tianyang meringkuk mulutnya dan berkata dengan jijik, saya pikir Lonesuan ini kemungkinan besar berkepala dingin karena usia, untuk benar-benar mengakui alam dewa sejati sebagai tuannya dengan status seorang Empyrean. Paman bela diri, ayo kita pergi dan lihat. Jika Lonesuan itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, kami tidak keberatan mengirimnya pergi. Petik 2 Empyrean Windelike mengangguk sedikit dan perlahan mengikuti setelahnya. Melihat Feng Tianyang mendidih dengan niat membunuh, Empyrean Ice Cloud sangat senang di hatinya. Dia sudah lama menganggap Ye Yuan dan Lonesuan tidak enak dipandang. Kali ini, dia bisa meminjam pedang dengan baik dan membunuh orang. Menghapus kedua orang ini, Ji Uluo Ji akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Kelompok Empirins dan Dewa Sejati tiba di Grand Pill Establishment dengan cara yang mengancam tetapi menemukan bahwa Aola baru saja mengalami pertempuran hebat. Sementara Grand Pill Establishment sudah lama tidak ada orang. Di tangga batu Aola, Ye Yuan duduk dengan pergelangan kaki di lutut, duduk di kursi kayu, minum anggur dengan tenang saat aroma anggur meluap. Empirean Lonesuan dan Yang V.R. dua orang berdiri di kiri dan kanan untuk hadir. Bab 2086, Seni Rahasia Penanaman Jiwa Merasakan bau berdarah meresap di udara, tatapan Feng Tianyang menjadi sedikit dingin. Tapi dia tidak melihat ke arah Ye Yuan tetapi melihat ke arah Empirean Lonesuan. Lonesuan, kamu benar-benar berani membunuh He Xiangyun. Mungkinkah Anda ingin menjadi musuh dengan Fas Win Assemble saya? Feng Tianyang berkata dengan dingin. Dalam pandangannya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membunuh He Xiangyun, kecuali Lonesuan berubah menjadi pengkhianat. Lonesuan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, dia tidak dibunuh oleh Empirean ini. Feng Tianyang tersenyum dingin dan berkata, masih ingin berdalih. Selain Anda, siapa lagi yang bisa membunuh He Xiangyun di sini? Juga, apa artinya ini, kakak yang magang junior? Petik 2. Kedua mata Empirean Ice Cloud menyipit dan dia berkata dengan suara serius, V.R., kenapa kamu tidak datang ke sini? Yang V.R. memandang Empirean Ice Cloud, mata itu seperti melihat orang asing. Tuan, ini terakhir kalinya V.R. memanggilmu seperti ini. Mulai hari ini dan seterusnya, V.R. akan meninggalkan menara awan es. Yang V.R. berkata dengan dingin. Murid Empirean Ice Cloud Tower mengerut dan dia berkata dengan suara dingin, Murid yang berbahaya, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Guru mengasuh Anda selama bertahun-tahun, tetapi Anda benar-benar ingin melepaskan diri dari menara awan es. V.R., bunuh orang di depanmu dan kembali ke depan Tuan. Guru dapat menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Berbicara ke belakang, kata-kata Empirean Ice Cloud secara bertahap menjadi lembut, seperti ibu yang baik hati. Ketika Empirean Ice Cloud mengatakan ini, sebuah cahaya melintas di matanya. Kekuatan misterius yang keluar dari tubuhnya, mencapai yang V.R. Kekuatan ini sangat tersembunyi, bahkan pembangkit tenaga Empirean yang hadir tidak dapat mendeteksinya. Hanya saja yang V.R. tidak tergerak sama sekali seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Wajah Empirean Ice Cloud berubah, suaranya menjadi tajam saat dia berkata, V.R., guru sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar? Petik 2. Pada saat ini, Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba tersenyum dan berkata, Apakah Anda bertanya-tanya mengapa Anda menggunakan seni mistik jiwa surgawi, tetapi magang senior sister V.R. tidak mendengarkan perintah Anda? Ketika Empirean Ice Cloud mendengar itu, jantungnya melonjak liar. Seni rahasia penanaman jiwanya sangat tersembunyi, bagaimana bocah ini menemukannya? Selanjutnya, seni rahasianya tidak pernah gagal sebelumnya, mengapa yang V.R. tidak mendengarkan perintahnya? Empirean Ice Cloud memiliki perut yang penuh keraguan, tetapi dia adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun pada akhirnya, dia secara alami tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Bocah busuk, diambang kematian dan kamu masih melontarkan omong kosong di sini. Apakah Anda percaya bahwa Empirean ini akan merobek mulut Anda sekarang? Empirean Ice Cloud berkata dengan suara dingin. Ye Yuan acu tak acu saat dia berkata dengan senyum tipis, sejarah yang tidak menyenangkan digali olehku dan berubah marah karena malu. Huhu, menggunakan seni mistik jiwa dewa untuk mengendalikan muridmu sendiri, seorang guru sepertimu benar-benar membuat rambut orang berdiri tegak. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua murid Ice Cloud Tower berubah drastis. Mereka memandang ke arah Empirean Ice Cloud dengan ekspresi teror, tidak percaya di wajah mereka. Ditanam dengan jiwa ketuhanan, seni mistik setara dengan menjadi budak orang lain. Selama Empirean Ice Cloud bersedia, dia bisa membuat mereka melakukan apa saja. Hal semacam ini, seniman bela diri manapun tidak akan mau. Metode semacam ini, apa perbedaan antara mereka dan sekelompok babi yang dipelihara di kandang. Bahkan Empirean lainnya juga memandang Empirean Ice Cloud dengan tatapan yang sangat terkejut. Mata Empirean Ice Cloud sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, huh, brutal kecil yang tercelah, ingin menggunakan metode semacam ini untuk menyebarkan perselisihan di menara awan es. Apakah kamu pikir kamu punya kesempatan untuk melarikan diri seperti ini? Petik 2 Empirean Ice Cloud tertawa dingin. Hukum es yang kuat dan ekstrim tiba-tiba meluas dan telapak tangan menamparkan ke arah Ye Yuan. Seberapa menakutkan telapak tangan Empirean. Tapi saat ini, Empirean Lonesuan juga melakukan gerakan serupa. Bang! Kedua orang itu bertukar telapak tangan di udara, meratakan Grand Pill Establishment ke tanah. Ye Yuan memandang Empirean Ice Cloud, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Ketika dia merawat luka-luka Luer, dia sangat berhati-hati dan memeriksa jiwa surgawi Luer melalui mutiara penekan jiwa, hanya kemudian, menemukan suatu kelainan, dan tidak dapat menahan keringat dingin karena ketakutan. Ternyata ini adalah kartu truth Empirean Ice Cloud. Jenis seni mistik jiwa surgawi ini sangat tersembunyi, itu tersembunyi di dalam metode budidaya menara awan es. Ketika murid Ice Cloud Tower mengolah metode budidaya ini, diam-diam akan meninggalkan jejak jiwa divine Empirean Ice Cloud di jiwa surgawi mereka. Selama Empirean Ice Cloud bersedia, dia bisa mengendalikan murid-murid ini melalui jejak jiwa sucinya kapan saja. Jika bukan karena Ye Yuan memiliki harta rahasia seperti mutiara penekan jiwa, dia benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Dengan kartu truth ini di sini, Empirean Ice Cloud sama sekali tidak khawatir Luer tidak akan menyerah. Hanya saja Empirean Ice Cloud tidak ingin membangkitkan kewaspadaan para murid, ditambah dengan Feng Tianyang saat ini dalam pengasingan tertutup dan waktunya belum habis, itulah mengapa dia tidak mengaktifkannya. Adapun menangkapnya untuk mengancam Luer, secara alami akan bagus jika dia mendapatkannya, tapi juga tidak masalah jika dia tidak melakukannya. Pada saat itu, dia hanya harus memainkan sedikit trik dalam jiwa ketuhanan Luer, tidak ada yang akan menemukannya sama sekali. Hanya saja Empirean Ice Cloud menghabiskan setiap kekuatan otaknya dan juga tidak berpikir bahwa gerakannya yang tidak perlu memprovokasi Ye Yuan. Setelah Ye Yuan menemukan ini, dia juga merasakan ketakutan yang masih ada. Jika bukan karena dia ekstra hati-hati, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Awan S. Empirean ini pantas untuk dibunuh. Setelah merawat He Xiangyun sebelumnya, Ye Yuan memberi Yang V. R. pemeriksaan dan memang menemukan bahwa dia juga ditanam dengan jejak jiwa surgawi dan dengan mudah menghapusnya untuknya. Jika tidak, Yang V. R. juga tidak akan memiliki sikap ini terhadap Empirean Ice Cloud. Membunuh saksi, hanya berdasarkanmu. Ye Yuan memandang Empirean Ice Cloud dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Empirean Ice Cloud berkedip tanpa henti. Tiba-tiba, dia berkata kepada Feng Tianyang, Keponakan terhormat Tianyang, anak laki-laki ini mengatakan hal yang tidak masuk akal. Juga tidak tahu kemana dia mengirim Lu' R. Dia benar-benar pantas mati. Petik 2. Hati semua orang menjadi dingin, sadar bahwa Empirean Ice Cloud ingin meminjam pisau untuk membunuh orang. Tatapan Feng Tianyang menatap Ye Yuan dengan dingin dan dia berkata dengan dingin, Nak, Tuan muda ini memberimu kesempatan sekarang. Serahkan Lu' R, lalu berlutut dan mohon ampun. Tuan muda ini akan membiarkanmu menjadi pelindung agung rombongan angin luas, membuat statusmu bahkan di atas Xiao Yu Senior. Petik 2. Dalam pandangan Feng Tianyang, Ye Yuan hanyalah binatang yang terperangkap saat ini. Dia memberinya jalan keluar, dia harus menitikkan air mata terima kasih. Tentu saja, dia sedang mengamati kekuatan pemurnian pil Ye Yuan. Mengontrol jenius alkimia seperti itu di Fast Wind Assemble di masa depan, setelah dia menguatkan daunnya sebagai Empirean, juga bukan tidak mungkin baginya untuk memimpin rakitan angin luas dan menyatukan tanah di ekstrim utara. Ambisi Feng Tianyang sangat besar, bahkan lebih kuat dari ayahnya. Di depannya, menyerah atau mati. Itu juga tepat karena bahkan ketika para Empirins ini melihatnya, mereka juga sangat waspada. Sayang sekali dia bertemu Ye Yuan. Ye Yuan memandang Feng Tianyang dan menggelengkan kepalanya, tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, seekor kodok ingin makan daging angsa, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hanya orang sepertimu yang juga cocok untuk membuatku tunduk. Sombong dan menggertak di sini, apa yang anda andalkan adalah para Empirean di samping anda, kan? Petik 2 Feng Tianyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, menurutmu karena alcemi daumu kuat, kamu bisa mengangkat hidungmu pada orang lain. Alkimia dao pada akhirnya adalah dao minor. Dao bela diri adalah dao agung yang benar-benar mengarah ke surga. Mengapa saya, Feng Tianyang, mengandalkan kekuatan orang lain? Ji Qingyun, saya tahu bahwa anda tidak yakin, tetapi anda juga tidak perlu membujuk saya, karena anda belum cukup memenuhi syarat. Berurusan dengan anda, mengapa saya membutuhkan Empirean untuk mengambil tindakan? Jika kamu ingin berdiri di hadapanku, kalahkan mereka dulu sebelum bicara. Petik 2 Feng Tianyang melambaikan tangannya, 7 hingga 8 pemuda berjalan ke depan kerumunan. Segera, keributan pecah di kerumunan. Bab 2087, ini adalah Marsial Dao Anda. Wang Ning, Zhou Qianhui, Su Xinyu, ya dewa, itu, itu semua adalah berbagai murid kepala Empirins. Petik 2 Sudah lewat waktu ini, Tuan Ji pasti sudah mati. Para murid kepala ini, yang paling lemah juga merupakan dewa sejati cakrawala ke sembilan tahap awal. Bagaimana cara bertarung? Petik 2 Selain He Xiangyun yang telah meninggal dan Master Song Chao, ahli top generasi muda Ji Uluo Ji semua berkumpul di sini. Ada gelombang seruan di sekeliling. Jelas, line-up ini membuat mereka ketakutan. Murid kepala ini adalah semua eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara dewa sejati cakrawala ke sembilan. Tidak ada masalah sama sekali untuk menghancurkan mereka yang memiliki peringkat yang sama. Tuan Ji masih agak jauh dari alam dewa sejati tahap akhir, jadi bagaimana dia akan melawan mereka? Feng Tianyang memiliki ekspresi bangga saat dia menoleh ke Lonesuan dan berkata dengan dingin, Lonesuan, urusan generasi muda akan diserahkan kepada kita. Anda sebaiknya tidak ikut campur di dalamnya. Kalau tidak, jangan salahkan Feng ini karena tidak sopan. Petik 2 Kedua mata empirean Lonesuan sedikit menyipit dan dia berkata, tenang, empirean ini tidak akan mengambil tindakan. Wang Ning memandang Ye Yuan dengan tatapan menghina dan berkata dengan dingin, Saudara Feng, berurusan dengan sampah seperti ini, Wang Ning saja sudah lebih dari cukup. Mengapa ada kebutuhan untuk memobilisasi semua orang? Petik 2 Ye Yuan mencibir dan berkata, sampah seperti ini. Jika saya tidak salah melihat, Anda baru-baru ini mengonsumsi pil yi king yang saya perbaiki. Begitulah cara Anda menerobos ke puncak dewa sejati cakrawala ke-9, kan? Petik 2 Wang Ning berkata dengan dingin, jadi apa? Apakah Anda tidak mendengar Saudara Feng? Dao bela diri adalah Dao besar. Di depan kehebatan bela diri kami, Anda sama rapuhnya seperti semut. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia menyeringai dan berkata, bagus sekali. Sepertinya aku meremehkan derajat tidak tahu malu orang utara. Empirean Jiuluoji benar-benar membuatku memiliki penilaian yang sama sekali baru tentang mereka. Beberapa dari kalian, serang bersama kalau begitu. Petik 2 Ye Yuan tahu bahwa beberapa orang ini semua telah mengonsumsi pil obat yang dia saring, budidaya mereka semua mengalami transformasi dalam semalam. Bantuan semacam ini, Wang Ning benar-benar menyimpulkannya dalam beberapa kata dan mengatakannya dengan sederhana. Seberapa tidak tahu malu itu. Pil obat Ye Yuan sulit ditukar dengan uang. Sekalipun itu hanya sedikit perbaikan, itu menghemat ratusan, bahkan ribuan tahun bagi orang-orang ini. Serang bersama, kamu tidak pernah mengigau karena takut, kan? Wang Ning dan yang lainnya tidak bisa menahan tawas seperti yang mereka katakan. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa kuat alkimia Dao Ye Yuan, itu hanya menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia miliki. Ye Yuan bahkan tidak mencapai alam dewa sejati tahap akhir, tapi dia benar-benar membual tanpa malu-malu tentang keinginan untuk bertarung satu lawan tujuh. Dia benar-benar cuek sampai itu menggelikan di mata mereka. Huhu, sepertinya ini biasanya dijauhkan dari masa dan sudah melupakan apa yang disebut kekaguman dan pemujaan. Karena itu masalahnya, mari kita ajarin dia, kata Susinyu bangga dengan senyum tipis. Selesai berbicara, ketujuh orang itu terlihat geli di wajah mereka saat mereka melaju ke arah Ye Yuan. Mengenai pertempuran semacam ini, mereka semua agak tidak peduli. Terlalu kurang tantangan. Hanya saja mereka tidak mendeteksi ekspresi geli yang sama terlihat di wajah Empirean Lonesuan. Ye Yuan dan Feng Tianyang, yang lebih tangguh, dia tidak tahu. Tapi agar Ye Yuan berani membiarkan orang-orang ini menyerang bersama, maka dia pasti tidak memikirkan mereka. Orang-orang ini lebih kuat dari He Xiangyun, tetapi mereka juga tidak lebih kuat. Ye Yuan menekan He Xiangyun dengan tamparan, dia pikir berurusan dengan mereka juga akan mudah. Saudaraku, bermainlah dengannya dengan baik. Wang Ning berkata sambil tersenyum dan sudah melintas di belakang Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya dan dia mengangkat tangannya untuk mengacungkan telapak tangan. Yang lain juga semua memiliki ekspresi geli seolah sudah melihat ekspresi panik Ye Yuan yang sedang dipermainkan. Berbicara tentang itu lambat, tetapi sebenarnya, kecepatan Wang Ning hanyalah masalah sekejap mata. Namun, tepat saat telapak tangannya akan mendarat di bahu Ye Yuan, Ye Yuan tampaknya telah menumbuhkan mata di punggungnya, sedikit menyandarkan tubuhnya ke satu sisi, menghindarinya dengan ringan. Ini adalah Marsial Dao yang kamu bicarakan. Mengklaim dengan sungguh-sungguh tentang apa Marsial Dao, saya bertanya-tanya seberapa tangguh Anda. Benar-benar mengecewakan, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Wajah Wang Ning langsung mengubah warna hati babi. Kali ini, kehilangan muka yang sangat besar. Haha, Wang Ning, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bermain dengannya? Mengapa Anda bermain-main? kata Zhou Tianhui sambil tertawa terbahak-bahak. Wang Ning, bahkan tidak bisa mengurus alam dewa sejati tingkat menengah. Anda benar-benar kehilangan muka untuk kami, para murid kepala ini. Su Xinyu berkata sambil tertawa keras. Ketika para murid kepala lainnya melihat situasinya, mereka juga mengejeknya. Di antara beberapa ketua yang hebat, tentu saja ada kompetisi rahasia. Melihat Wang Ning menjadi kempes, mereka tentu saja tidak bisa melepaskan serangan sarkasme. Itu hanya untuk melihat ekspresi Wang Ning menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, baru saja hanya saat-saat kecerobohan, nak, jangan sombong. Oh, apakah begitu? Ye Yuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Melihat ekspresi Ye Yuan, Wang Ning segera menjadi marah karena malu dan berkata dengan sangat marah, Pang, kamu benar-benar berani meremehkanku. Aura Wang Ning segera naik ke puncak. Pedang aneh tapi licik menusuk ke arah Ye Yuan. Suara mendesing. Kecepatan pedang Wang Ning sangat cepat, praktis tiba dalam sekejap. Hanya saja Ye Yuan masih menyandarkan tubuhnya ke satu sisi sedikit dan mengelak lagi dengan ringan. Sialan, B bagaimana dia melakukannya? Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak bisa mengurus alam dewa sejati tahap menengah. Petik 2. Wang Ning mengertakkan gigi, mengacungkan pedangnya, dan menyerang lagi. Hanya saja tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia masih tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Dia berbicara tentang bermain dengan Ye Yuan, tetapi hasil akhirnya dipermainkan oleh Ye Yuan. Pada awalnya, semua orang masih mengejek Wang Ning, merasa bahwa kepala suku ini terlalu sampah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semua orang tidak bisa tertawa lagi. Sekali atau dua kali masih bisa dikatakan beruntung. Tapi mereka sangat jelas tentang kekuatan Wang Ning. Tidak peduli seberapa kurang, itu juga tidak sampai dipermainkan oleh alam dewa sejati tingkat menengah. Zhou Qianhui dan yang lainnya bertukar pandang, semua melihat keterkejutan dari mata satu sama lain. Serang bersama, anak laki-laki ini aneh, Zhou Qianhui berkata dengan suara yang dalam. Enam kepala suku besar segera menggunakan sarana mereka dan bergegas maju bersama. Hanya saja mereka bergabung dalam pertempuran masih tidak berguna. Tidak ada yang bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan sama sekali. Ketujuh orang itu memiliki sikap yang mengancam, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka masih tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Semakin banyak mereka bertengkar, semakin khawatir mereka. Semakin banyak mereka bertengkar, semakin terkejut mereka. Teknik gerakan Ye Yuan terlalu aneh, seperti Loa, tidak bisa menangkapnya sama sekali. Jauh, ekspresi Feng Tianyang juga menjadi semakin serius. Langkah Ye Yuan jelas merupakan hukum spasial yang sangat brilian. Hukum tertinggi semacam ini, memahami bahkan sedikit adalah keberuntungan yang luar biasa. Ye Yuan dengan jelas memahami alam yang sangat tinggi. Beberapa orang bodoh itu tidak mendeteksinya sama sekali. Ini, apa yang terjadi di sini? Dewa Sejati Cakrawala ke-6 sedang bermain-main dengan tujuh Cakrawala ke-9 Dewa Sejati di telapak tangannya. Petik 2. Mungkinkah, Tuan Ji bukan hanya seorang ahli alkimia, dia juga ahli seni bela diri. Terlalu kuat, hanya tidak tahu apakah Tuan Ji memiliki sarana untuk membalas atau tidak. Petik 2. Dewa Sejati Cakrawala ke-6 bermain-main dengan tujuh Dewa Cakrawala ke-9, adegan ini terlalu mengejutkan, menimbulkan serangkaian seruan. Semua orang mengira Yeyuan pasti akan diolok-olok. Siapa sangka hasilnya justru sebaliknya. Huhu, ini marsial daumu. Sungguh menggelikan, bahkan tidak setara denganku, alkemis dao kecil ini. Kalian juga berani mengaku sebagai murid utama. Petik 2. Jauh di langit, terdengar tawa gurauan Yeyuan. Tiba-tiba, kekuatan vitalitas yang menakutkan melonjak ke langit. Wajah semua orang berubah. Lupakan saja, kalian semua terlalu mengecewakanku, ayo akhiri game ini. Suara malas Yeyuan menyebar dengan acuh-ta'acuh. Bab 2088, Rencana Feng Tianyang. Aura Yeyuan meroket. Kekuatan vitalitasnya sebenarnya setara dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Itu hanya untuk melihatnya menghindari pedang Wang Ning dengan gesit. Dia langsung melemparkan tinjunya. Wang Ning hanya merasakan kekuatan yang mengerikan datang dengan lolongan di belakangnya. Tapi ingin menghindar sudah terlambat. Bang! Di tengah suara ketakutan semua orang, Wang Ning dihancurkan menjadi awan kabut darah. Universe Dragon Cloud ditambah dengan tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Kekuatan pukulan Yeyuan sudah tidak kalah dengan puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Bagaimana Wang Ning bisa menolaknya? Ketika kepala suku lainnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka tidak bisa menahan kesemutan. Bagaimana mereka masih berani berurusan dengan Yeyuan? Semua berjalan pontang-panting di mana-mana. Tuan, selamatkan aku. Selamatkan aku, Guru. Para kepala suku ini tampaknya menemukan orang dewasa keluarga mereka setelah diintimidasi oleh orang-orang di luar. Bahkan ada isak tangis dalam kata-kata mereka. Mereka semua mengira Yeyuan mudah diintimidasi, tetapi siapa yang tahu bahwa ini adalah binatang buas yang sunyi. Yeyuan tidak akan terpancing sama sekali. Ketika Empyrean Red Viter dan yang lainnya melihat situasinya, mereka langsung berteriak, berhenti, Ji King Yun. Pada saat yang sama, beberapa Empyrean yang hebat akan segera mengambil tindakan. Hanya saja Yeyuan lebih cepat dari mereka. Setelah Yeyuan membunuh Wang Ning, dia tidak berniat berhenti sama sekali. Itu hanya untuk melihat satu Yeyuan tiba-tiba menjadi enam, muncul ke enam arah pada saat bersamaan. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan datang dari langit. Enam kepala suku besar langsung diledakkan menjadi ampas. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan mulut ternganga, ekspresi tercengang di wajah mereka. Terutama beberapa Empyrean yang hebat, hati mereka meneteskan darah. Ini semua adalah penerus mereka, berapa banyak upaya melelahkan yang mereka habiskan beberapa tahun ini. Tapi sekarang, Yeyuan hanya menggunakan beberapa napas dan membunuh semuanya. Bagaimana membuat mereka menerima ini? Namun, mereka saat ini bahkan lebih terkejut di hati mereka. Yeyuan menunjukkan hukum tata ruang yang sangat brilian, jauh melebihi imajinasi mereka. Dalam sekejap, transformasi menjadi enam klon, muncul di enam tempat pada waktu yang sama, membunuh enam pembangkit tenaga listrik. Mereka semua, para Empyrean ini, secara alami dapat mengatakan bahwa ini bukanlah teknik kloning, tetapi pemanfaatan hukum spasial yang sangat brilian. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan mereka, pembangkit tenaga Empyrean ini, tidak bisa melakukannya juga. Ini, ini juga terlalu kuat, kan? Bahkan jika Tuan Ji adalah pembangkit tenaga pemurnian tubuh, itu juga tidak sejauh menjadi begitu kuat, kan? Satu jurusnya membunuh enam dewa sejati Cakrawala ke-9. Petik 2. Sungguh tak terbayangkan, Master Ji sudah mengalahkan alcemi pat di ujung utara pada usia muda. Selanjutnya, dia sebenarnya juga memiliki kekuatan yang mengerikan dalam Marsial Dao, bagaimana dia berkultivasi. Petik 2. Semua orang sudah lama tercengang karena sok. Mereka tercengang oleh kekuatan tempur Ye Yuan. Awalnya mengira bahwa Ye Yuan hanyalah seorang alkemis, dan kekuatan tempurnya terbatas. Tapi siapa yang tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan berada di luar grafik, langsung melintasi beberapa alam kecil dan membunuh musuh-musuhnya. Junior paling elit Ji Uluo Ji sebenarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangannya. Ji King Yun, kamu membunuh muridku. Empyrean ini pasti akan membunuhmu hari ini. Empyrean Red Viter berkata dengan raungan marah. Empyrean selainnya juga sangat khawatir dan marah. Mereka benar-benar marah dengan tindakan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan sangat tenang, melihat ke arah Feng Tianyang dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia kemudian berkata, sepertinya Marsial Dao mereka tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Tidak tahu apakah Marsial Dao Anda dapat membangkitkan minat saya atau tidak. Petik 2 Kedua mata Feng Tianyang sedikit menyipit, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Penampilan Ye Yuan sangat melebihi ekspektasinya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa dengan santai menekan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan sebenarnya cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Huhunak, kamu memang membuatku sangat terkejut. Namun, Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan saya. Orang-orang itu sama seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan tuan muda ini. Petik 2 Feng Tianyang perlahan melangkah keluar, aura di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Wajah semua orang tidak bisa membantu berubah. Seseorang berteriak karena terkejut, aura yang sangat kuat. Aura ini sudah mencapai penyelesaian agung alam dewa sejati. Hanya selangkah dan dia akan bisa mencapai empirean rilem. Petik 2 Feng Tianyang memiliki tampilan bangga dan berkata dengan senyum tipis, jika kamu merasa bahwa setelah membunuh mereka, kamu memiliki kualifikasi untuk menantangku, maka kamu salah besar. Saya, Feng Tianyang, ditakdirkan untuk menjadi orang yang menyatukan ujung utara. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan sampah semacam itu? Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Begitukah? Kamu juga mengatakannya sekarang, tapi mereka semua sudah mati. Petik 2 Wajah Feng Tianyang menjadi dingin dan dia berkata, Huh, Tuan muda ini memberimu kesempatan sekarang, serahkan Luer atau mati. Petik 2 Kedua mata Ye Yuan menyipit, kata-katanya memiliki sedikit tambahan rasa dingin saat dia berkata, Kamu ingin menikahi Luer karena kamu menyukai fisik yin yang mendalam. Feng Tianyang tercengang dan berkata, Bagaimana Anda tahu? Tapi itu juga tidak masalah Anda tahu. Tuan muda ini melakukannya untuk fisik yin yang mendalam. Metode kultifasi Tuan muda ini telah mencapai pencapaian besar, dan kultifasi saya juga telah dikultifasikan ke puncak alam dewa sejati. Setelah Tuan muda ini mengambil fisik yin yang mendalam, saya akan mampu menerobos belenggu dan menjadi pembangkit tenaga empirean termuda di stepa paling utara ini. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika Feng Tianyang melepaskan kekuatan dunianya, Ye Yuan bisa merasakan kekuatan yang sangat terik. Kekuatan ini sangat kuat seolah-olah itu adalah raksasa primitif. Tapi Ye Yuan bisa mendeteksi bahwa kekuatan ini belum selesai dengan sempurna. Di tengah kekuatan yang ekstrim, itu kehilangan jejak kekuatan yin yang ekstrim. Pemahaman Ye Yuan tentang Dao Surgawi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Segudang kehidupan di dunia ini selalu saling mendukung dan menahan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang ekstrim, pada akhirnya memiliki batas juga. Hanya berdasarkan ini, bahkan jika memberi Feng Tianyang seratus ribu tahun lagi, dia juga bisa melupakan melangkah ke alam Empyrean. Tapi, jika dia menyelesaikan bagian yang hilang ini, Feng Tianyang mungkin bisa menerobos ke Empyrean dalam beberapa tahun. Bagaimana mungkin semudah itu untuk mencari jejak kekuatan yin yang ekstrim ini. Tapi penampilan Luer membuat Feng Tianyang melihat harapan. Oleh karena itu, dia telah berada dalam pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini, akhirnya berkultivasi menjadi dewa sejati yang menyelesaikannya dengan agung. Kemudian setelah keluar dan mengambil kekuatan yin ekstrim dari Luer, dia akan mampu menerobos menjadi seorang Empyrean dengan lancar. Hanya saja ketika dia merencanakan semuanya dengan baik, dia bertemu dengan Ye Yuan, variable yang tidak terduga ini. Ekspresi Ye Yuan menjadi dingin, dan dia berkata, kamu, pantas mati. Tindakan Feng Tianyang sudah menyentuh garis bawah Ye Yuan. Luer adalah skala terbalik Ye Yuan, sentuh dan mati. Feng Tianyang tertawa keras dan berkata, membiarkan Tuan Muda ini menguatkan Dao saya sebagai seorang Empyrean, itu adalah kehormatannya. Di mana dia, serahkan dia, dan Tuan Muda ini bisa menghindarkanmu dari kematian. Petik 2. Ye Yuan memandang Feng Tianyang dan berkata dengan tatapan mengejek, kamu banyak bicara. Apa kau tidak berpikir kenapa aku membawa Luer pergi? Petik 2. Ekspresi Feng Tianyang menjadi gelap dan berkata, saya tidak peduli siapa anda. Tidak menyerahkan Luer, kamu harus mati. Petik 2. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, berhentilah melakukan usaha yang sia-sia. Luer sudah tidak ada di Jiu Luoji lagi. Juga, nama saya sebenarnya Ye Yuan. Petik 2. Feng Tianyang jelas tidak terbiasa dengan nama ini. Tetapi ketika Empyrean Ice Cloud mendengar nama ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara liar. Kakamu Ye Yuan, bagaimana ini mungkin? Empyrean Ice Cloud sama dengan Empyrean Lonesuan, langsung memikirkan banyak hal. Itu juga tepat karena ini dia sangat terkejut di dalam hatinya. Ternyata semua ini adalah rencananya. Dan dia, pembangkit tenaga listrik Empyrean yang mendominasi suatu wilayah, jatuh ke dalam skema selangkah demi selangkah di bawah tarikan Ye Yuan. Dia bahkan secara pribadi menyerahkan Luer ke tangan Ye Yuan. Alice Feng Tianyang berkerut dan dia berkata dengan suara serius, siapa dia? Bab 2089, orang nomor satu ekstrim north. D. Dia orang yang Luer cintai, kata Empyrean Ice Cloud pahit. Feng Tianyang juga orang yang pintar dan memikirkan banyak hal dalam sekejap. Dalam satu tahun lebih ini, nama Jikinyun bergema di ujung utara. Feng Tianyang secara alami mendengar banyak hal setelah meninggalkan pengasingan. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan melakukan begitu banyak hal sebenarnya untuk Luer. He he, skema yang luar biasa. Wah, Anda benar-benar membuat saya melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Namun, untuk berani merebut wanitaku Feng Tianyang, kamu harus mati hari ini. Petik 2 Feng Tianyang tertawa dingin, nyala api tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Neraka api tanpa batas. Feng Tianyang mengulurkan telapak tangannya, seluruh wilayah ruang benar-benar diselimuti oleh api, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalamnya. Wajah semua orang berubah, bola api neraka ini seperti matahari yang terik. Meski begitu jauh, mereka juga merasa seperti dibakar. Situasi seperti apa yang akan terjadi pada Ye Yuan yang berada di dalam neraka api. Memang layak menjadi orang nomor satu di ujung utara, seni rahasia pembakaran surga dari Feng Tianyang mungkin telah berkembang menjadi keagungan. Bahkan jika Tuan Ji memiliki kemampuan untuk mencapai surga tertinggi, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari neraka api tanpa batas ini juga. Sayang sekali, Master Alkimia yang begitu kuat mati begitu saja. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, meratapi Ye Yuan. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan pasti sudah mati. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Feng Tianyang, dan dia berkata dengan jijik, neraka api tanpa batas milikku ini dapat membakar kehampaan yang tak terbatas. Bahkan jika Anda memahami hukum spasial, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Petik 2. Oh, apakah begitu? Suara itu belum memudar ketika sesosok tubuh keluar dari api yang tak terbatas itu dengan santai dan nyaman. Seolah-olah lautan api tanpa batas itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Siapa orang ini jika bukan Ye Yuan? Wajah Feng Tianyang berubah dan dia berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, kamu melebih-lebihkan hukum api kamu dan juga meremehkan hukum spasial terlalu banyak. Membakar kehampaan yang tak terbatas. Huhu, bagaimana bisa semudah yang kamu pikirkan? Hanya orang sepertimu yang tidak memahami ruang yang berani mengucapkan kata-kata seperti ini. Petik 2. Semakin dia mempelajari hukum spasial, semakin Ye Yuan merasakan luas dan kedalaman hukum spasial. Tao of Space adalah salah satu hukum paling primitif di dunia ini. Bagaimana itu bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Pembangkit tenaga listrik Real God Realm menggunakan hukum spasial untuk bergerak melalui kehampaan, tapi itu hanyalah aplikasi hukum spasial yang paling dangkal. Memahami hukum spasial sampai tingkat Ye Yuan, seseorang tidak dapat menemukan lebih dari beberapa di seluruh dunia surga. Feng Tianyang menilai orang lain menggunakan kekuatannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa memahami kekuatan Ye Yuan? Kecuali Feng Tianyang dapat mengembangkan hukum spasial ke tingkat Ye Yuan, atau menumbuhkan hukum api ke tingkat Empirean, maka akan ada kemungkinan untuk menyakiti Ye Yuan. Hanya dengan level saat ini, bagaimana itu bisa mengancam Ye Yuan? wajah Feng Tianyang turun sedikit dan dia berkata dengan dingin, huh, sengaja membingungkan, saya meremehkan Anda, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Petik 2. Hanya untuk melihat tatapannya berubah tajam, aura lain naik ke langit. Hukum atribut angin, ini adalah spesialisasi Empirean Faswin. Petik 2. Semua orang masih di tengah-tengah berseru ketika kekuatan hukum ketiga menyebar. Kali ini, bahkan tatapan Ye Yuan juga mengungkapkan beberapa kesungguhan. Hukum S. Saya tidak menyangka bahwa Feng Tianyang sebenarnya adalah bakat yang tak tertandingi untuk benar-benar memadukan tiga jenis kekuatan hukum. Tidak heran dia begitu sombong. Dia memang punya modal untuk menjadi sangat sombong. Empirean Red Viter berseru kagum. Benar sekali, dia tidak memahami tiga jenis hukum. Tapi dia sebenarnya menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Hanya untuk melihat bahwa di tubuh Feng Tianyang, kekuatan api, kekuatan angin kencang, dan kekuatan es terjalin bersama. Jelas, itu adalah manifestasi dari tiga kekuatan hukum yang bersatu. Pemahaman hukum seperti dia hampir bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Ada gelombang seruan di sekeliling. Semua orang berkata bahwa Feng Tianyang adalah orang nomor satu di ujung utara. Sebelumnya, semua orang merasa bahwa inilah dia yang mengandalkan geng si ayahnya. Baru sekarang, apakah mereka tahu bahwa itu dia yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Mereka yang menggabungkan dua kekuatan hukum sudah disebut jenius di antara para jenius. Mereka yang menggabungkan tiga kekuatan hukum tidak bisa lagi dideskripsikan menggunakan kejeniusan. Itu adalah bakat yang tak tertandingi. Menggabungkan tiga kekuatan hukum bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan lima kekuatan hukum Lu Ziyi. Dengan kekuatan Feng Tianyang, dia mungkin bisa memukul Lu Ziyi hanya dengan satu tangan. Feng Tianyang memandang Ye Yuan dengan ekspresi bangga dan berkata dengan senyuman dingin, untuk bisa memaksa kekuatan penuh saya keluar, Anda bisa cukup bangga. Saya menggabungkan tiga kekuatan hukum dan belum pernah bertemu dengan pasangan di peringkat yang sama. Sekarang, saya melangkah ke dalam penyelesaian yang hebat di alam dewa sejati. Saya orang nomor satu di bawah Empirean. Ye Yuan, ini Marsial Daoku. Apakah menurut Anda, saya memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini? Petik dua. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini adalah kekuatan penuhmu. Uh, lumayan. Hanya saja tidak tahu apakah kamu bisa memaksakan kekuatan penuhku atau tidak, lakukanlah. Petik dua. Feng Tianyang mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, orang bodoh yang sembrono dan buta, aku ingin melihat kekuatan penuhmu. Selesai berbicara, sosok Feng Tianyang bergerak, tiba dalam sekejap. Tiga kekuatan hukum menyatu menjadi satu, tinjunya sangat penting dan seperti pasang surut, hampir akan menghancurkan langit dan membelah bumi. Bahkan kelompok Empirins juga mengalami sedikit perubahan pada wajah saat ini. Keributan semacam ini, begitu Feng Tianyang melangkah ke alam Empirean, dia mungkin bisa menghancurkan semuanya secara instan. Hanya Empirean Cakrawala ketiga seperti Empirean Red Viter yang memiliki kualifikasi untuk menekannya dengan kuat. Pada saat yang sama, energi vital Yeyuan juga naik ke puncak dan bahkan lebih kuat dari sekarang. Bang! Di atas kekosongan, kedua orang itu bertukar pukulan. Gelombang energi yang mengerikan menyebar, memberi orang perasaan gunung. Tai menghancurkan dari atas. Di bawah satu pukulan, sosok Yeyuan terbang ke belakang, seteguk darah segar menyembur keluar dengan liar. Feng Tianyang tertawa keras dan berkata, untuk dapat menerima pukulan saya ini, Anda cukup bangga. Namun, Anda masih kesulitan untuk menghindari kematian hari ini. Lagi. Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu Yeyuan untuk mengatur nafas, pukulan lain menghantam. Bang! 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 Satu ledakan keras demi ledakan lain datang. Pertarungan kedua orang itu praktis akan menghancurkan langit. Kekosongan itu bergetar, membuat sungai berbintang mengalir terbalik. Pertarungan semacam ini praktis sudah melampaui batas alam dewa sejati. Ini adalah pertarungan level lain. Sangat kuat. Keduanya sangat kuat. Benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana mereka berdua berkultivasi. Petik 2. Sayang sekali, Yeyuan hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia masih terlalu muda, beri dia beberapa ratus tahun lagi, dia harus bisa memenangkan Feng Tianyang. Petik 2. Tidak ada jika dalam hidup, kalah berarti kalah. Tapi mengingat bakat Yeyuan, itu memang memalukan. Petik 2. Di bawah, ada serangkaian seruan. Kekuatan tempur kedua orang itu jauh melebihi imajinasi mereka. Hanya saja Yeyuan berulang kali dipaksa kembali di bawah tekanan Feng Tianyang, dan sudah tidak bisa bertahan lagi. Hasil dari pertarungan ini sudah jelas. Aura Feng Tianyang terlalu keterlaluan. Agar Yeyuan bisa bertahan sampai sekarang di bawah serangan ganasnya, itu sudah agak gagah berani. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan keras datang. Sosok Yeyuan menggambar garis lurus dan jatuh ke bumi. Sai, Yeyuan dikalahkan. Gelombang ratapan datang dari kerumunan. Feng Tianyang berdiri di udara, mirip dengan dewa perang. Hahaha, di generasi junior, kamu adalah orang pertama yang bisa bertarung denganku sejauh ini. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Petik 2. Sosok Feng Tianyang juga memotong cakrawala, menuju lubang besar di tanah itu. Bab 2090, True Sword Hollow Edge. Bang! Feng Tianyang tiba dengan cepat, tetapi dia diledakkan kembali lebih cepat. Semua orang tercengang, tidak yakin apa artinya. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar tidak mendeteksi jejak gelombang dan Feng Tianyang terlempar terbang. Seolah-olah Feng Tianyang menabrak dinding dan langsung dipantulkan kembali. Adegan ini sangat membingungkan. Di dalam lubang, Yeyuan membawa pedang tulang dan perlahan keluar, dengan aura pembunuhan yang sunyi di tubuhnya. Baik sekali, untuk bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku, kamu bisa cukup bangga. Yeyuan memandang Feng Tianyang dan berkata dengan dingin. Dia berdiri di sana, memberi orang perasaan yang sangat luhur, seperti pedang tajam yang terselubung, mengumpulkan momentum dan menunggu untuk dilepaskan. Ini niat pedang. Sungguh niat pedang yang cepat dan sengit. Dia menggabungkan hukum tertinggi dan hukum pedang dao. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Empirean Windelike telah berdiri di sana dengan tenang selama ini. Bahkan ketika dia melihat bahwa Yeyuan memahami hukum tata ruang, dia juga tidak sedikit pun tersentuh. Karena dia tahu bahwa Feng Tianyang pasti akan menang. Tapi kali ini, ekspresi terkejut akhirnya terlihat di wajahnya. Memahami hukum spasial bukanlah apa-apa, tetapi menggabungkan hukum pedang dao dan hukum spasial, itu luar biasa. Tingkat kesulitannya jauh lebih sulit daripada menggabungkan tiga kekuatan hukum. Hukum tertinggi, hanya memahaminya membutuhkan bakat yang luar biasa. Orang biasa bahkan tidak bisa mempelajari dasar-dasarnya, apalagi berbicara tentang memadukan kekuatan hukum. Bagaimana caranya anak ini berkultivasi? Bakat alkimia miliknya menghancurkan Dewa Alkimia Bintang 7, tapi sebenarnya dia juga sangat menantang surgawi dalam seni bela diri. Empirean Red Viter berseru kagum. Baru saja dia memukul terbang Feng Tianyang. Tapi aku tidak mendeteksi gelombang Suot Dao sama sekali. Empirean lain berteriak kaget. Serangan yang tidak bisa dilihat adalah yang paling menakutkan. Kelompok Empirin sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi mereka. Awalnya mereka mengira bahwa Feng Tianyang sudah cukup mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa bakat Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada Feng Tianyang. Ini, Saudara Windelike, keponakan terhormat Tianyang akan baik-baik saja, kan? Mengapa tidak? Lebih baik kita mengambil tindakan, kata Empirean Ice Cloud cemas. Empirean Windelike menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang, barusan itu hanya kecerobohan sesaat Tianyang. Selain itu, dia masih memiliki jurus pamungkas yang belum dia gunakan. Tianyang tidak akan kalah, meskipun bakat anak laki-laki ini tinggi, pada akhirnya ranah kultifasinya lebih rendah dari Tianyang. Petik 2 Saat kelompok Empirins mendengar ini, mereka segera merasa sangat diakinkan. Feng Tianyang saat ini memiliki rambut acak-acakan, banyak luka di tubuhnya, dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana masih ada sikap tinggi itu dari sebelumnya? Sial, 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 Anda berani menyakiti saya, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ye Yuan, jari ini adalah serangan terkuat yang kubuat setelah menggabungkan tiga hukum. Agar kamu bisa mati di bawah serangan ini, kamu bisa cukup bangga. Petik 2 Feng Tianyang meraung dan mengacungkan jari dengan keras. Retakan halus benar-benar muncul di angkasa, bisa dilihat betapa mengerikannya jari ini. Jika jari ini mendarat di tubuh seseorang, itu mungkin bisa langsung memusnahkan mereka. Jari yang menghancurkan ruang. Wajah Empirean Windelike menunjukkan sedikit senyum pujian saat dia berkata, memadukan hukum adalah satu aspek, penerapan hukum adalah aspek lainnya. Pemahaman Tianyang tentang ketiga hukum ini sangat mendalam dan sudah mengukir dao besar miliknya. Mungkin dia bisa melampaui kakak laki-laki di masa depan dan menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi Bulan Biru di negeri paling utara ini dalam beberapa ratus ribu tahun. Jari ini, bahkan jika Fesfirmamen Empirean mengambilnya, itu kemungkinan akan menjadi hasil dari luka serius juga. Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Tianyang sebenarnya sangat mengerikan. Serangan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 sebenarnya bisa membahayakan Empirean. Kekuatan ofensif mengerikan macam apa ini? Seberapa kuat seorang Empirean? Bahkan jika seseorang berdiri di sana dan membiarkan Alam Dewa Sejati penyelesaian besar menghantam mereka, itu juga akan sulit untuk melukai mereka sedikitpun. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari dua tingkat yang berbeda. Itu adalah dua tingkat pemahaman yang berbeda terhadap Dao Surgawi. Tapi jari Feng Tianyang sebenarnya bisa sangat melukai seorang Empirean. Bisa dilihat betapa mengerikan serangan ini. Tentu saja, bisa melukai Empirean adalah satu hal. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empirean secara alami tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan Feng Tianyang menyerang. Empirins tidak bisa menahan pandangan ke arah Ye Yuan dengan kasihan. Menghadapi lawan seperti itu adalah kesedihannya. MN. Dia, dia benar-benar tersenyum. Petik 2. Empirins menemukan bahwa sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut. Saat ini, dia sebenarnya masih punya mood untuk tersenyum. Ice Cloud mencibir dan berkata, mungkin takut konyol, kan? Sedikit menarik. Ye Yuan perlahan mengangkat pedangnya dan dengan tenang menikam pedang. Pedang ini terlalu ceroboh dan biasa, tanpa kekuatan untuk dibicarakan. Dibandingkan dengan pertunjukan kekuatan Feng Tianyang yang melayang ke langit, seni pedang Ye Yuan tidak memiliki rasa estetika sama sekali. Sepertinya Ye Yuan adalah seorang seniman bela diri yang tidak tahu bagaimana menggunakan pedang sama sekali. Kecuali, jika Song Yu dan orang-orang lain yang pernah ke medan perang dewa kuno sebelumnya ada di sini, mereka akan tahu bahwa pedang Ye Yuan benar-benar mengikuti pola yang sama persis dengan iblis tulang Empyrean itu. Apa yang dia lakukan? Bisakah pedang semacam ini melukai orang? Petik 2 Empyrean Windelike mengerutkan alisnya. Dia benar-benar tidak tahu aspek mengesankan apa yang dimiliki pedang Ye Yuan. Tetapi dia terus merasa di dalam hatinya bahwa ada sedikit petunjuk dari sesuatu yang salah. Empyrean Ice Cloud tertawa dingin dan berkata, tentu saja itu tidak bisa melukai siapapun. Itu sebabnya Empyrean ini mengatakan bahwa dia takut konyol. Petik 2 Orang-orang yang tidak tahu cerita di dalam semuanya mengejek pedang Ye Yuan mengatakan bahwa dia adalah belalang yang menghalangi gerobak. Feng Tianyang juga seperti itu. Dia tertawa liar dan berkata, haha, kamu mengandalkan pedang ini untuk menanganiku. Pergilah ke neraka kalau begitu. Petik 2 Pada saat ini, Space Suttering Finger sudah terbentuk. Dia menunjuk ke arah Ye Yuan dengan ganas. True Sword Hollow Edge Ye Yuan dengan ringan meludahkan keempat kata ini dari mulutnya. Langkah ini masih Sword Hollow Edge. Tapi dia terinspirasi oleh iblis tulang Empyrean dan sudah benar-benar menguasai kekuatannya. Kekuatan Sword Hollow Edge juga mencapai ekstrim dan tidak bocor sedikitpun, mencapai ranah kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Oleh karena itu, dia menamakannya True Sword Hollow Edge. Tepat pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba melintas di benak Empyrean Windelike, memikirkan sesuatu. Baru saja, ketika Feng Tianyang tiba-tiba diledakkan ke belakang, bukankah tidak ada gelombang sama sekali? Mungkinkah, bocah ini memadatkan kekuatannya hingga batasnya dan tidak membocorkannya sama sekali? Bisakah hal semacam ini benar-benar dilakukan? Tidak baik, Tianyang, cepat mundur. Petik 2 Empyrean Windelike berteriak, sosoknya tiba-tiba bergerak, melaju menuju medan perang kedua orang itu. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Satu terang dan satu gelap, dua serangan, bertabrakan di udara dengan ganas, membelah kekosongan. Tabrakan semacam ini bisa dijelaskan dengan memindahkan gunung dan mengisi laut, membuat gunung dan sungai mengalir secara terbalik. Itu tidak sedikit di atas. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Otak mereka belum memprosesnya. Mengapa pedang Yeyuan yang ceroboh dan biasa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pedang Hollow Edge Yeyuan adalah serangan yang sangat cepat dan sengit di tempat pertama. Sekarang pelatihan ulang kekuatannya telah mencapai pencapaian besar, kekuatan SWAT Hollow Edge dikompresi hingga ekstrim, tanpa kebocoran. Kekuatannya menjadi beberapa kali lebih besar. Serangan yang begitu mengerikan, bahkan sulit untuk space shattering finger untuk menahannya juga. Feng Tianyang bahkan tidak mengerang dan langsung dimusnahkan. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kenapa? Kenapa seperti ini? Yang tewas sebenarnya adalah Feng Tianyang. Pedang macam apa ini? Mengapa itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Petik 2 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!